Saudara, dalam menyambut hari bakti ke-74 imigrasi tahun 2024, Imigrasi Singkawang melaksanakan program layanan paspor simpatik. Pada layanan yang digelar setiap hari Sabtu selama 3 pekan berturut-turut ini, disiapkan hingga 25 kota pemohon. 25 pemohon paspor mendapatkan pelayanan pembuatan dokumen keimigrasian di kantor imigrasi Singkawang pada Sabtu kemarin. Imigrasi Singkawang menggunakan sistem work ini, sehingga pemohon tidak perlu mendaftar online. Tetapi, cukup datang langsung ke kantor imigrasi Singkawang dan membawa kelengkapan berkas yang diperlukan. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian kantor imigrasi Singkawang menjelaskan, program dalam menyambut hari bakti ke-78 imigrasi tahun 2024 ini dilakukan pada tanggal 6, 13, dan 20 Januari. Kantor imigrasi Singkawang menyediakan 25 kota pemohon dengan jam operasional dimulai dari pukul 8 pagi sampai 11 siang. Jadi ini, dalam rangka hari bakti ulang tahun imigrasi ke-74, sesuai arahan dari Kepala Seksi Teknologi Singkawang, dan Jenderal Imigrasi, bahwa kami dari kantor imigrasi Pak Kepala Seksi Teknologi Singkawang mengadakan kegiatan paspor sebuah. Alhamdulillah untuk hari ini, sesuai dengan kuota yang kita berikan 25 orang, hari ini terpenuhi semuanya 25 orang yang datang ke kantor imigrasi ke-74.